Dwi Persik akui polemik dengan Angga sudah selesai, aku sudah memaafkannya. Dapur Berita Artis Terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Berangdut Dwi Persik mengungkapkan jika polemik antara dirinya dan sang mentan suami Angga Wijaya sudah selesai. Dwi Persik menyebut jika dia sudah memaafkan. Seperti diketahui pengadilan agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan talak jerai Angga Wijaya. Keduanya kini sudah bukan lagi pasangan suami istri. Dwi Persik menyebut jika apa yang terjadi pada dirinya merupakan takdir dari Tuhan. Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir video bertajuk Dwi Persik tak berharap apa-apa selain yang terbaik bagi dirinya. Dwi Persik menyebut jika dirinya sudah memaafkan sang mentan suami. Seperti diketahui Dwi Persik dan Angga Wijaya sempat berpolemik. Aku sudah memaafkan aku tidak ada apa-apa. Apapun yang hilang dalam hidup aku, aku menganggap itu sedekah. Terutama materi, kata Dwi Persik. Ibaratnya aku dirampok ya, diam-diam, tapi aku sudah ikhlaskan itu. Aku tidak apa-apa, cuma untuk bisa kembali lagi seperti dulu mungkin butuh waktu. Imbuh Dwi Persik. Dwi Persik tampak bijak dengan apa yang terjadi pada dirinya. Menurutnya ini semua merupakan takdir Tuhan. Aku bahagia dengan hidup aku karena aku bersyukur atas takdir Tuhan buat aku. Mau itu pahit, ungkapnya. Jadi walaupun orang bilang aku tiga kali menjandala, mau seperti apa dan bagaimana, bukan aku yang mau kok, tiga-tiganya aku digugat. Ini takdir Tuhan untuk aku, ucap Dwi Persik lagi. Terbisa Angga Wijaya juga mengaku jika dirinya telah menyampaikan permintaan maaf pada Dewi Persik. Tak hanya itu permintaan maaf juga disampaikan kepada keluarganya. Itu mah udah lama ya, jangan dibahas lagi, udah lewat juga. Gue pribadi sudah menghubungi Bang Sandi sama Bang Sandi pun gue udah bilang. Secara live pun waktu itu gue minta maaf kepada Mbak Dewi pribadi khususnya kepada keluarga besar, katanya. Semua gue sampaikan permintaan maaf gue kalau sikap gue atau tindakan gue kemarin dinilai merugikan. Ungkap Angga Wijaya. Terima kasih telah menonton! Angga Wijaya dan Dewi Persik telah diputus pengadilan agama Jakarta Selatan resmi bercerai. Pihak pengadilan sudah membacakan putusan atas permohonan tolak cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik dalam sidang yang digelar pada Senin 1 Agustus. Kini Angga Wijaya menceritakan kondisinya setelah bercerai dengan Dewi Persik. Memang sebelumnya Angga Wijaya tinggal di rumah mewah bersama Dewi Persik. Namun kini dirinya hidup sederhana di kos-kosan. Angga Wijaya mengaku tinggal sendirian di kosan tersebut, aku tinggal di rumah kos. Aku tinggal sendiri di sana, kata Angga Wijaya dalam tayangan dari Youtube. Intense Investigasi. Meski tinggal di kos-kosan, Angga tetap berasa bersyukur pria berusia 35 tahun ini merasa tempat tinggalnya sekarang cukup layak. Ia mengatakan kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai kemampuan. Kalau buat aku pribadi sih cukup, ya ngapain mewah-mewahan, biaya besar, ucap Angga. Bergayalah sesuai isi dompet. Kalau kita nggak punya, ngapain gaya-gayaan, sambungnya. Angga Wijaya juga hanya membawa barang-barang pribadinya setelah keluar dari rumah Dewi Persik. Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja, barang-barang yang di sana semua akan punya dia, ungkap Angga Wijaya. Aku hanya ikut menikmati fasilitas dia aja, tapi aku tidak ingin memilikinya, tambahnya. Sementara itu, penyanyi dangdut Indasari membongkar curhatan Angga Wijaya kepadanya sebelum bercerai dengan Dewi Persik. Sebagai sahabat, Indasari mengaku sering mencari tempat curhat bagi Dewi Persik dan Angga ketika menghadapi permasalahan rumah tangga. Menurut Indasari, Angga Wijaya pernah mengeluhkan dirinya yang tak memiliki pekerjaan. Kak, aku ingin lho nafkahin istriku, tapi gimana caranya ya, kata Indah menuturkan curhatan Angga. Aku bilang, kerja Aak bisa main sinetron, kerja di PH, atau kerja yang berbau entertain bisa deket terus sama Mami, sambungnya. Indasari juga menyedankan Angga Wijaya agar bisa berdiri sendiri tanpa nama Dewi Persik yang mengikutinya. Ya, tapi kan saya maunya ngantri neneng, cuma aku bilang mungkin udah saatnya Aak berdiri sendiri, ucap Indasari. Bahkan dikatakan Indah, Angga Wijaya sudah merasa tenak hati dengan statusnya yang menganggur. Kak, kayaknya Dewi gak bahagia sama aku, Angga udah sering bicara kayak gitu, ujar Indah menirukan curhatan Angga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!